selamat menikmati selamat menikmati dan kemarin hari Jumat sore sekitar jam 3 istrinya DS sudah datang berkunjung dan kita beri kesempatan untuk bertemu dan kemudian si DS pun sudah terlihat sangat tenang bahkan sudah bisa tersenyum hasil asesmen yang diajukan melalui lawyer kami baru terima tadi dari BNK Jakarta Selatan dengan hasil bahwa secara medis DS ada ketergantungan menggunakan dan setelah dilakukan secara asesmen hukum bahwa DS tidak terlibat dalam jaringan narkotika hingga diputuskan DS bisa dilakukan perawatan pemobatan di RSKO yang diberi waktu milim 3 bulan sampai 6 bulan untuk itu kami sebagai yang menangani kasus DS kita sudah terapkan pasal dan keputusan nanti kita akan melihat dari hasil proses hukum yang berjalan untuk pemberkasan kita lakukan sebagaimana mestinya dan kita menunggu untuk kelengkapan berkas yang ke depan kita akan kirimkan kejaksaan besok sekitar jam 10 pagi kita sudah koordinasi dengan pihak RSKO untuk menerima saudara DS untuk dilakukan pengobatan rehabilitasi di RSKO demikian teman-teman cukup ya saat ditahan di sini masih ada rasa sakongnya masih di DS-nya sendiri sama sekali tidak terlihat dan itu semua tergantung dari secara psikologi DS dan DS benar-benar sangat menyesali DS benar-benar berjanji bahwa dia akan berhenti dia akan berusaha maksimal untuk mengubah semua cara-cara lama dia yang dia merasa terjelumus sampai saat ini dia bersyukur kepada Tuhan bahwa dia diselamatkan ada indikasi ada indikasi ada indikasi ketergantungan sejak lama bu besok itu kemungkinan istri DS dapini karena tadi lawyernya juga sudah sampaikan kemungkinan istrinya mendampini saat berangkat ke RSKO oke teman-teman berangkat dari sini jam 10 cukup ya jelas ya RK ya RK kita sudah lakukan penyiriman berkas kita menunggu kapan tahap P21 nya turun dan saat ini proses untuk pengobatan RK juga berjalan sebagaimana mestinya dan kita proses untuk pemberkasan sudah dikirim hingga kita menunggu kedua satunya dari kejaksaan ya baik teman-teman terima kasih ya selamat menikmati sore terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih